Intro Belum lama ini, juara Liga Premier Inggris 2021-2022 Manchester City telah mengumumkan rekrutan terbesar mereka dalam diri Erling Haaland. Pemain yang telah lama menjadi incaran banyak klub Eropa itu akhirnya memilih merapat ke Stadion Etihad mulai musim depan. Manchester City mendatangkan Haaland dari klub Jerman Borussia Dortmund dengan bandrol 51 juta ponsterling. Jumlah tersebut belum termasuk gaji, biaya agen dan sponsor. Dengan harga tersebut bukanlah masalah bagi The Citizens yang sejak dulu memang dikenal sebagai tim Sultan. Apalagi Haaland merupakan pemain yang mengerikan dengan postur tinggi serta tendangan yang sangat kuat. Di musim lalu, pemain tim Nas Norwegia itu berhasil mencetak 22 gol dalam 24 penampilan di Bundesliga Jerman. Catatan tersebut sekaligus melengkapi total 86 gol yang ia cetak untuk Dortmund dalam 88 penampilan. Kini, setelah resmi berseraga Manchester City, ketajaman Haaland akan diuji dengan ketatnya kompetisi Liga Premier yang terkenal paling kompetitif. Sementara itu, Liverpool yang dalam lima musim terakhir menjadi pesaing terbesar Manchester City di Liga Premier, tak ingin kalah dengan rivalnya dalam perburuan pemain di bursa transfer. Setelah mendatangkan Luis Dias dari FC Porto di pertengahan musim lalu, Jargen Klopp akan segera mendatangkan satu penyerang lainnya dari Liga Portugal. Ia adalah bintang muda milik Benfica yang tampil memukau di musim lalu, Darwin Nunes. Menurut laporan dari Direktur Olahraga Liverpool, Julian Ward, Liverpool dikabarkan akan sepakat dengan biaya transfer yang diinginkan Benfica untuk Darwin Nunes, yaitu di angka 85 juta ponsterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Angka tersebut akan menjadikan Nunes sebagai pemain termahal yang didatangkan Dreds ke Anfield yang sebelumnya dipegang oleh Virgil van Dijk dengan 75 juta ponsterling. Selain itu, Darwin Nunes juga akan menggantikan posisi Sadio Mane yang akan meninggalkan Anfield pada bursa transfer musim panas 2022. Sadio Mane dikabarkan akan segera hijrah ke Bayern München sebagai pengganti dari penyerang kawakan Robert Lewandowski. Bergabungnya Darwin Nunes ke skuad Anfield musim depan tentu akan membuat persaingan penyerang top Liga Inggris semakin ketat. Apalagi, Manchester City yang baru saja mendatangkan Erling Haaland pasti tidak akan merasa minder dengan kedatangan Nunes di skuad Liverpool. Erling Haaland direkrut The Citizens karena produktivitas golnya yang di atas rata-rata, sehingga diakini bakal menambah daya gedor tim Aswan Pep Guardiola yang berambisi terus menantang gelar musim depan. Secara statistik, Haaland memang lebih hebat dalam urusan mencetak gol dibanding Nunes. Di usianya yang masih 21 tahun, Erling Haaland sudah mengemas 135 gol dalam 183 penampilan di 4 klub berbeda sebelumnya. Sementara Nunes yang baru membela 3 klub sepanjang karirnya, baru mengemas 68 gol dari 139 di semua kompetisi. Namun, kembali ke masalah Manchester City yang membutuhkan sosok penyerang tengah setelah kepergian Aguero musim lalu, apakah Haaland akan menjadi pilihan yang tepat? Pasalnya, Manchester City sudah cukup produktif dengan mengoleksi 99 gol di Liga Inggris musim lalu. Manchester City berjuang keras menambah pundi-pundi golnya dari pemain di semua lini. Di sisi lain, Darwin Nunes diakini bakal cocok dengan taktik dan filosofi Jurgen Klopp. Sebab, juru taktik asal Jerman itu sering merotasi 3 penyerangnya di semua posisi di lini depan. Setibanya di Anfield, Nunes diplot akan berperan di posisi sentral yang sebelumnya diduduki oleh Sadio Mane. Selain memiliki kecepatan, Nunes juga tak kalah kuat dari Haaland karena ia juga memiliki postur tubuh yang besar. Lahir di Artigas, Uruguay pada 24 Juni 1999, Nunes memulai perjalanan sepak bolanya di Penarol yang berjarak 7 jam dari tempat kelahirannya. Di tahun 2019, Nunes kemudian melanjutkan karirnya ke Liga Spanyol bersama Almeria dan berhasil mencetak 16 gol dalam 30 penampilan. Penampilan Nunes membuat Benfica tertarik mendatangkan sang pemain ke Portugal di tahun 2020. Hasilnya, Nunes berhasil berkembang pesat dengan mencetak 13 gol dan 12 asis di musim debutnya. Sementara di musim lalu, penampilan Nunes di lini serang Benfica semakin matang dengan mencetakkan 34 gol dalam 41 penampilan, termasuk sumbangan 6 golnya di ajang Liga Champions. Liverpool yang juga pernah berhadapan melawan Benfica di babak perempat final Liga Champions, dibuat takjub dengan penampilan Nunes yang saat itu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan melawan The Reds. Dia anak laki-laki yang sangat tampan dan juga pemain yang layak. Sangat bagus, saya tahu sebelumnya, tentu saja. Tetapi dia bermain cukup banyak di depan saya dengan pertarungan yang sulit melawan Ibrahima Konate. Dia kuat secara fisik, cepat, tenang dalam penyelesaian akhir. Bagus, dia sangat bagus. Saya selalu mengatakan dalam situasi ini jika dia sehat, karir besar akan menanti di depannya. Dengan kemampuan yang lengkap sebagai seorang penyerang, Nunes bisa bermain di posisi striker tengah atau penyerang kiri. Hal itu akan sangat cocok untuk skema 4-3-3 Jurgen Klopp di Liverpool. The Reds sampai saat ini memang masih memiliki Luis Dias dan Diogo Jota yang juga bisa bermain di dua posisi tersebut. Namun, kehadiran Nunes tentu saja akan memberikan persaingan ketat lagi di lini serang Liverpool dan itu akan membuat kreasi serangan mereka menjadi lebih banyak opsi dan mematikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.